Halo semuanya di video kali ini kita bakalan share ke kalian beberapa tips jadi jungler atau core atau hyper carry atau apalah namanya ya ya harus diingat saat main Max main sebagai hyper adalah kita harus mulai dengan buff merah dulu ya kalau main mm tapi kalau kalian main hero kayak Assassin seperti link hai busa funny dan sejenisnya maka harus mulai dengan buff biru dulu ya kalau nggak mau buahnya dicuri lawan untuk rotasi di early usahain untuk habisin jungle ya secara solo dan suruh tank kalian atau support kalian jagain buff biru atau open map aja nah setelah red buff maka ajak teman kalian buat ambil creep little wonderer nah Lito ini sekarang cukup penting untuk diamankan ya karena dia selain punya efek regen juga pul bisa punya efek open map di area tersebutnya selain itu juga lumayan bisa regenerasi mana dan juga movement speed ya meskipun lebih bagus untuk support atau magi supaya mereka dapat regenerasi mana tapi kalau enggak memungkinkan ya ambil aja nggak apa-apa Nah sebelum lanjut ke blue buff sebaiknya minta bantuan tank kalian untuk ngamanin area deket buff terutama di deket semak-semak yang baru ya untuk mengamankan core dari serangan atau invasi lawan ya lebih bagus sih kalau tanknya ngeganggu dan memperlambat farming lawan dengan cara masuk ke hutan mereka selain farming lawan bakalan terganggu yang pasti mereka nggak bakal sempet gangguin farming hero for kalian Nah untuk cara ganggu farming lawan paketeng nanti kita biota buatin khusus videonya ya perlu diingat saat melakukan rotasi dari red buff ke blubah usahain jangan ambil minion dimit ya kasihan ke magi kalian ya kasih aja minonya ke magi selain kurang efektif juga kalau kalian kasih ke magi maka bakalan untung supaya dia bisa cepet dapat level dan siap untuk perang kalau udah begitu sekarang sih tinggal rotasi standar jungler aja ya tentunya setelah kalian level 4 bisa menerapkan rotasi standar untuk jungler makanya jungler bisa lebih disaranin ngabisin ke jungle aja supaya cepet level 4 objektif gameplay dan yang terpenting kalau kalian main objektif dengan baik maka kalian bakalan dengan mudah mimpin dan melakukan snowball jadi apa nih yang muncul pertama kali di pikiran kalian saat denger kata objektif nah kalau untuk seorang jungler salah satu objektif paling penting di early game adalah turtle bener nggak nah jadi kalau kalian mau ngamanin turtle dengan mudah maka kita harus ngamanin area turtle tersebut ya kalau tertanya ada di top lane ya berarti abis beres buff jungle dan lain-lain maka harus rotasi ke top lane dan ngasih tekanan ke lawan yang ada di sana dengan begitu maka bakalan mempermudah kalian untuk mengandalkan lain tersebut dan bisa dengan mudah mengamankan turtle tanpa gangguan kalau udah masuk mid game yang perlu diingat bahwa rotasi dan gengking ini selalu jadi dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya jadi semakin cepat kalian melakukan rotasi maka bakalan semakin mudah kalian melakukan game jadi kita harus bisa melakukan rotasi kalian yang mau di geng secepat mungkin dan jangan lupa kalau udah berhasil melakukan geng ambil turretnya jangan dianggurin karena kadang sering kejadian ya player yang udah bagus rotasi dan gengnya kill dapet terus tapi setelah dapet kill mereka langsung balik lagi ke jungle dan turret yang kosong dianggurin dianggurin ya atau malah balik farming dan ninggalin kesempatan buat ngambil atau ngepus turret lawan jangan gitulah ya yang harus diingat adalah objektif dan juga kill dengan dapet kill emang baka bakalan bikin diri kalian sendiri lebih kaya tapi dengan dapet objektif maka yang untung dan kaya adalah kalian dan teman satu tim selain unggul gold dengan mengamankan turret maka bakalan ngasih keuntungan area yang lebih luas dan bikin kalian lebih mudah untuk melakukan rotasi selanjutnya nah kalau kalian lihat musuh yang langsung offset ya langsung digas aja ya untuk item maksimalin untuk peran jungler kalian dengan beli item jungle level 3 untuk lebih banyak soal supaya lebih banyak dapet gold dan exp dari jungle monster nah kalau kalian main hero yang lambat kayak kari atau Bruno maka kalian bisa mulai dengan beli windtalker untuk dapet tambahan movement speed supaya lebih cepet rotasinya jadi untuk awal karena caranya kalian bisa beli dulu item jungle level 2 terus beli sepatu dulu sepatunya full yang level 3 habis itu beli bahasa itu baru tuntas dulu item jungle nya setelah itu beli item yang core hero yang kalian pakai nah untuk positioning sih sebenarnya bergantung dengan hero apa yang kalian jadiin jungler ya kalau makanya Max mainnya sebisa mungkin jauh dari jangkauan serangan lawan dan usahain untuk bisa ngekill hero-hero empuk mereka dulu begitu juga dengan Assassin ya beda dikit lah ya kalau Assassin kalian harus tahu timing yang pas untuk masuk ke teamfight jangan pernah masuk duluan keluar ya usahain untuk tunggu lawan ngeluarin skill mereka dulu terutama skill card control dan juga burst damage begitu juga dengan Max main jangan pernah sekali-kali berada terlalu depan di war ya usahain untuk selalu berada di belakang tank supaya kalian bisa nyerang lebih luasa dan gak mudah diciduk lawan usahain juga untuk nggak terlalu kena banyak damage ya saat main hyper jangan pernah maju sendirian tanpa pengawal atau juga hero-hero garis depan hyper yang bagus terus mainnya biasanya selalu nunggu opening war kalau misalnya tank atau inisiator kalian open war baru deh ikutan nah opening itu apa sih jadi opening ini artinya saat tim kalian melakukan serangan kelawan sebagai tanda untuk ngajak perang ya ya intinya semua hero punya perannya masing-masing sih ya kayak hyper ini tugasnya sebenarnya adalah kill dan juga objektif intinya jangan sekali-kali open fight sendirian saat main hyper soalnya ini bakalan menarik perhatian musuh dan juga sangat beresiko terus juga jangan ngejar musuh terlalu lama ya kalau kalian udah pakai skill saat ngejar musuh dan mereka kabur ya mundur aja jangan nafsu mentang-mentang musuhnya sekarat ya soalnya kayaknya buang-buang waktu aja ya ngejar-ngejar lawan terlalu lama mendingan waktunya dipakai membuat rotasi ke lain lain dan melakukan tekanan di lain lain bisa juga buat farming atau ngamanin objektif lain berhatiin juga waktu munculnya Lord ya masih gak sedikit player yang pelalayakan hal ini ya dan ngasih kesempatan ke musuh buat melakukan comeback selalu perhatiin waktu kapan waktu Lord itu muncul kalau Lord udah muncul maka usahain untuk kill atau take off satu atau dua target tapi jangan kebablasan ya karena yang terpenting adalah mengamankan Lord lain dan jangan sampai mati untuk Lord sebenarnya seperti yang kita tahu ada dua tipe Lord ya satunya adalah Lord normal satunya lagi adalah Lord yang udah ditingkatkan nah dengan mengamankan Lord normal maka target minimalnya adalah kalian bisa ngancurin semua inhibitor to rate lawan ya syukur kalau bisa langsung n dan dengan Lord yang ditingkatkan maka kalian harus berusaha sebisa mungkin untuk endgame Lord yang normal ini biasanya muncul di menit ke-9 dan bakalan cenderung lemah dan mudah untuk di defense makanya kalian butuh Lord yang lebih kuat dan udah ditingkatkan untuk bisa endgame makin lama game berjalan makin kuat juga Lordnya ya tapi yang terpenting adalah jangan mati baik sebelum Lord itu muncul ataupun sesudah Lord juga muncul kalau mati ya percuma aja ya misalnya kalian dapat Lord tapi kalian mati jadi percuma sia-sia juga Lordnya soalnya kalau kalian mati maka tim kalian bakalan kekurangan damage nah kalau kalian punya kesempatan end sebelum atau tanpa Lord ya langsung aja lah ya jangan buang-buang waktu kecuali kalian hobi untuk goreng-goreng jepakan Lord nah kalian bisa memanfaatkan Lord untuk memancing lawan dan melakukan geng ke lawan yang terpancing usahain sih untuk menghindari gebuhkan Lord yang bisa ngasih efek knock-up ya supaya menghindari resiko pencurian Lord oleh lawan saat terjadi saat kalian mau ngamak mengamankan mengamankan Lord maka harus fokus ke bar SP dan juga ke demiş dari retribution kalian ini bakalan membantu kalian untuk melakukan reti dengan sempurna dan mengamankan Lord ya Nah oke teman-teman kurang lebih itulah tadi beberapa tips dan juga hal-hal yang harus diperhatikan saat main jungler di season 20 ini Apakah ada tambahan dari kalian silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati